Sebuah pohon cumara di jalan raya Takran Magetan tepatnya di geluran Takran, kecamatan Takran Magetan, Tumbang pada kami sore. Pohon tumbang menutup arse jalan raya Magetan menuju Madiun yang menyebabkan arse lalu lintas terputus. Petugas dari Badan Penanggulangan Bintana Daerah atau WWD Magetan langsung mengevakuasi pohon tumbang menggunakan gergaji mesir. Proses evakuasi memakai waktu yang cukup lama karena ukuran pohon yang relatif besar dengan lingkar kurang lebih 1 meter. Selama proses evakuasi arse lalu lintas terputus total. Sebagian kedaraan harus terbalik karena tidak sabar menunggu proses evakuasi. Catatan petugas ada dua titik pohon tumbang di jalur Takran Magetan yaitu di geluran Takran dan desa Tawangraja, Takran. Pohon tumbang disebabkan generasi yang disertai angin kencang pada kami siang enggak sore. Beruntung pohon tumbang tidak menimpa pengendara. Tawang-tawang Tadi karena cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin menyebabkan pohon tumbang di wilayah Takran, Jalan Raya Magetan, Madiut. Itu pohon apa, jenis pohon apa itu? Yang di kelurahan Takran tadi pohonnya pohon cemara. Sempat menurut akses jalan? Ya, sempat menurut akses jalan karena lingkar pohonnya lumayan besar, jadi penanganan agak lama menyebabkan kemacetan juga lama. Setelah kurang lebih 45 menit penanganan, pohon tumbang berhasil dievakuasi. Arselau lintas dari Takran Magetan menuju Madiun dan sebaliknya normal kembali. Karena cuaca ekstrim, warga dan pengguna jalan diminta berhati-hati. M. Ramzi, JTV, Magetan